Intro Ya kita kembali di Lansok masih membahas apa itu hipospadia Masih bersama dengan Dr. Ari Rojani, Dr. Urologi RSCM Dokter ini kalau kita, tadi ada contoh yang sudah kita tampilkan Bahwa di India ada anak yang sudah melakukan proses operasi atau korektif surgery ini sudah 8 kali Tapi gagal dan ke 9 kalinya baru berhasil Ini kondisinya akan seperti apa, baik dari fisik alat reproduksi dari penisnya Ataupun secara psikologi perkembangan anak ini akan seperti apa jika mengalami korektif surgery Dan apalagi ini mengalami kegagalan berapa kali Ya memang operasi ini bukan operasi yang sederhana Ini operasi yang komplek karena kita akan membuat penis itu menjadi berfungsi ya Pertama meluruskan kemudian membuat saluran Dan dalam membuat saluran ini barangkali bisa saja tidak harus bisa dalam satu kali operasi Kadangnya operasi bisa bertahap gitu Karena kita harus mempersiapkan dulu bahwa yang akan kita lakukan itu seperti apa Kemudian juga kadang-kadang yang dibuat bisa saja terjadi kebocoran dan sebagainya itu Nanti harus dilakukan koreksi kembali seperti itu Jadi memang bukan operasi yang mudah Ya baik dan memang bertahap begitu ya Mungkin ini tidak dianggap gagal tapi memang prosesnya bertahap Karena termasuk operasi yang sulit Baik umur Tidak harus bertahap Kalau memang dia ringan mungkin tidak bertahap Tapi kalau yang berat biasa kita bertahap Oke baik kembali lagi kepada kondisi dari hipospadia yang diderita seseorang ini ya Usia berapa? Paling ideal kesiapan kondisi tubuh juga begitu Untuk bisa melakukan korektif surgery dokter? Usia biasanya satu tahun mulai kita bisa operasi Ya kadang-kadang bisa ada yang mengerjakan 6 bulan Tapi kadang-kadang itu terlalu kecil dan sebagainya sulit Jadi biasanya satu tahun atau sebelum usia sekolah Diharapkan sudah harus selesai operasi ini Supaya stasi anak itu tidak menjadi gangguan psikologis Karena dia sudah bisa membedakan gender Jadi sebaiknya seperti itu Lebih jelas begitu ya Supaya itu tadi tidak ada krisis orientasi seksual juga Kalau sudah terlanjur hingga dewasa Dan menjalani dua orientasi yang berbeda Kalau dari pengalaman dokter Ari sendiri Untuk di RSM atau di Indonesia mungkin ada datanya Kasus hipospadia hingga melakukan korektif surgery ini cukup banyak tidak sih dok? Banyak karena kan insidennya satu dari 200 Satu dari 200 200 kelahiran laki Satu seperti ini Jadi bisa dihitung keberapa banyak Sebenarnya banyak Pasti banyak Kalau di RSM sendiri itu Di waktu tunggu operasi ini sudah cukup panjang ya Karena jumlah pasien yang banyak Tapi ya Alhamdulillah bisa di cover oleh BPJS kita Oke baik bisa di cover oleh BPJS Tapi sebelum sampai harus di cover BPJS Ibu-ibu yang sedang mengandung saat ini Harus betul-betul 100% menjauhi Semua produk-produk yang mengandung kimia Begitu ya untuk bisa menghindari Anaknya mungkin bisa membawa kelainan hipop Ya hidup sehat lah Hidup sehat Baik baik Mungkin ada hal terakhir yang bisa disampaikan Begitu kepada masyarakat terkait hipospadia Yang harus sekali diketahui oleh Baik dari ibu hamil Atau mungkin orang tua yang memiliki anak Yang saat sini sudah terlanjur memiliki hipospadia Harus bagaimana begitu Dokter Ari Mungkin ada konsultasi yang bisa dilakukan Atau seperti apa dok? Ya pertama Yang penting asupan pada saat kehamilan itu Berusaha hidup sehat Kemudian nanti kalau misalnya terjadi Apa juga hipospadi Barangkali harus dilakukan koreksi oleh memang Karena ini kan operasi yang komplek ya Operasi yang bukan operasi mudah Jadi harus di senter Atau di dokter yang biasa melakukan itu Itu aja sih sebetulnya Baik baik Dan mungkin bisa berkonsultasi juga begitu ya Dan melihat begitu Mengawasi jika memang ada perubahan Atau kondisi yang abnormal Dalam alat reproduksi primer seorang anak ini Baik Terima kasih banyak dokter Ari Dan semoga perbincangan kita ini Bisa sedikit memberi pencerahan kepada masyarakat Terkait apa itu hipospadia Terima kasih sudah bergabung bersama kami Sehat selalu